Kalau gen milenial ini cenderung lebih langsung, lebih komunikasi langsung, nggak pakai WhatsApp gitu kan. Maksudnya dibanding ini ya, dibanding gen Z gitu. Kalau gen Z itu fully pengennya, fully digital gitu. Kalau yang gen milenial ini masih antara menggunakan yang WhatsApp memang banyak, tapi mereka masih mau juga, suka juga dengan berkomunikasi langsung. Jadi ketemu gitu. Nah, sebetulnya kalau kita bicara konflik karena perbedaan karakteristik, perbedaan kebutuhan, apa dan bagaimana konflik itu akan terjadi antara milenial dan gen Z ini, Bu Mondang? Iya, iya. Jadi biasanya konflik ini akan terjadi dalam beberapa aspek ya. Yang pertama itu cara berkomunikasi mereka. Nah, kalau milenial ini cenderung lebih langsung. Lebih komunikasi langsung, nggak pakai WhatsApp gitu kan. Maksudnya dibanding ini ya, dibanding gen Z gitu. Kalau gen Z itu fully pengennya, fully digital gitu. Nah, kalau yang gen milenial ini masih antara menggunakan yang WhatsApp memang banyak, tapi mereka masih mau juga, suka juga dengan berkomunikasi langsung. Jadi ketemu gitu. Nah, ini sering kali dong kalau misalnya si gen Z-nya diharapkan untuk datang gitu, nah gen Z itu bisa jadi lebih pengen work from home gitu ya. Nah, si gen milenial ini berharap, jangan dong kalau bisa datang. Misalnya kayak gitu tuh. Itu konflik kan. Nah, terus juga gini, dengan terjepitnya tadi nih si gen milenial ini, dia, gen milenial ini sebagai bos berharap dong supaya si gen Z ini mencoba mengurangi standar kenyamanannya gitu. Ya kan? Jadi mencoba untuk menyesuaikan diri deh. Coba lagi lah. Nggak dikit-dikit healing, nggak dikit-dikit healing gitu. Nah, ini kan perlu nih, ini buat kita semua loh gitu. Nah, terus bahkan sampai ada gen Z yang bilang begini, wah, itu gen milenial itu bos gue tuh ya katanya. Itu tuh sebenarnya cuma di mulut doang dia bilang work-life balance gitu. Maunya dia ke kita juga begitu dong gitu. Ini dia malah enggak. Nanti bos bilang apa, bos yang atas. Mereka selalu bilang kaum kolok gitu kan. Yang bos-bos paling atas itu kaum kolok. Itu tuh bilang bahwa kita harus melakukan ini, harus mencapai target ini gitu. Nah, kalau memang si gen milenial ini, bos milenial ini paham bahwa kita harus seimbang gitu ya. Work and life gitu. Kenapa dia sendiri menekan kita harus kerja ke kantor. Misalnya seperti itu. Terus, jadi si gen milenial ini berharap mereka lebih mau dong, kurangi dong standar kenyamananmu gitu. Supaya kamu nggak dikit-dikit stress gitu kan. Nah, terus kalau bisa kamu lebih kolaborasi lah gitu dengan kami. Supaya ini tercapai nih, ini banyak target nih misalnya gitu. Jadi si milenial ini merasa dia jadi stress sendiri. Lalu merasa ini gen Z ini nih, sebenarnya stressnya apa sih gitu kan. Yang paling stress itu saya loh, saya loh gitu. Jadi merasa paling stress di antara mereka dua generasi itu. Padahal sebenarnya menurut penelitian ya, untuk yang generasi yang paling stress itu memang gen Z ya kan. Tapi di lingkuan kerja sama, generasi milenial juga stress kok. Nah, terus satu lagi menurut saya sih agak penting juga ya. Nah ini, saya lakukan survei nih di kantor saya. Survei ketil kecilan lah. Interview nih, langsung mereka saya pertemukan. Saya pengen, mereka berani nggak sih gitu kan. Umpan balik yang langsung gitu. Nah kalau gen Z seneng banget, langsung gitu kan. Malah dia bilang, bu lain kali kita terusin yang kayak gini deh bu ya, ada umpan kayak gini, ada feedback kayak gini ya bu gitu. Nah kalau yang milenial itu masih, jadi nggak terlihat seneng dengan itu gitu ya. Lalu si gen Z ini juga sedikit komplain. Kami agak kesulitan juga sih bu gitu. Ya dia bilang nih langsung nih ke bosnya nih. Mbak akan meminta kami, cariin dong desainnya untuk ini gitu. Kami cari nih, terus kami kasih. Eh mbak bilang kok kayaknya kurang oke deh gitu. Padahal menurut kami udah oke banget nih gitu. Jadi menurut mbak itu belum. Lalu mbak cari dan kami pikir, kok jadi gitu ya, kok jadi agak aneh ya gitu. Artinya minatnya itu memang berbeda. Nah ketika si generasi Z ini sulit berkomunikasi dengan si ini, bos milenial ini, bayangin aja, dia merasa sebenarnya kan kesel juga kan. Udah kita disuruh ngerjakan, ketika diberikan dia bilang nggak cocok, lalu dia kasih yang dia buat juga nggak oke gitu. Tapi karena hubungan nggak baik, dia nggak bisa ngomong gitu. Inilah menjadi salah satu bibit-bibit stres. Karena terjadi ketegangan dalam relasi mereka. Yang Gen Z dan si Gen Milenial ini, ini merasa saling curiga lah, merasa diri paling bener lah, lalu merasa yang lain nggak berkontribusi lah gitu kan. Terus merasa, kok nggak ini sih, kok nggak berkolaborasi sih dengan saya gitu. Terus yang si ini Gen Z merasa, kok nggak paham sih, kok nggak empati banget sih gitu. Oke. Jadi seperti itu deh. Bu Mondang, artinya komunikasi menjadi sangat penting antara kedua belah pihak, kedua generasi ini ya Bu Mondang ya. Kalau melihat tadi yang dicontohkan ketika interview bareng. Nah bagaimana jika, mungkin itu terjadi, apakah itu terjadi hanya pada saat tahap-tahap awal mereka berkenalan, menjadi satu tim. Kalau misalkan sudah saling kenal beberapa tahun, apakah kemungkinan hal-hal itu bisa diminimalisir gitu ya, bisa dihilangkan karena mereka sudah saling kenal satu sama lain, atau seperti apa Bu? Baik. Jadi gini Mas Yudi, itu semua kan tergantung di prosesnya itu seperti apa nantinya. Ada beberapa orang Gen Z yang membutuhkan waktu lebih lama. Untuk bisa, ini apa namanya, going well gitu lah ya, dengan berjalan baik dengan yang Gen Millennial. Tapi ada juga memang yang, ada yang cepat, ada yang lama banget gitu. Nah, di prosesnya ini kan aksi reaksi ya, namanya interaksi. Jadi, bisa jadi kemampuan kedua belah pihak untuk saling adaptasi ini juga akan menentukan. Apakah ini hanya di awal atau sampai terus? Nah, kalau sampai terus, inilah yang menimbulkan burnout lah untuk generasi Z, karena dia merasa di pihak yang paling dirugikan gitu. Stress yang tidak terkelola membuat dia, ya kayak tadi itu kan, pengen berhenti, tapi nggak berhenti, karena emang masih butuh gitu. Nah, terus ya kan, si Gen Millennial ini juga benci banget sama anak buah yang ini, pengen nyuruh dia, tapi gue juta, lihat dia tuh kesel deh, misalnya kayak gitu-gitu ya kan. Jadi, akhirnya, ya kalau misalnya ditanya, apakah itu di awal dan nanti di akhir bisa berakhir baik gitu. Ada yang bisa berakhir baik, ada yang nggak. Nah, disinilah nanti peran dari perusahaan, kalau menurut saya sih. Dari generasi millennial yang sebaiknya juga ada pada kita gitu. Jadi, mereka mencoba mengadopsi, mengadopt gitu, apa yang bisa, nilai-nilai yang baik dari generasi millennial terhadap Gen Z dan sebaliknya gitu. Nah, contohnya deh, sebenarnya kan apa yang dialami Gen Z sekarang nih, yang nyaman, yang menyenangkan semua, itu sebenarnya produk siapa sih? Produk generasi sebelumnya kan? Millennial, which is... Ya, tapi sebelumnya semuanya deh, generasi millennial, ex-baby boomers. Artinya, si Gen Z ini sebaiknya melihat bahwa ada hal yang benar pasti. Dalam pengalaman mereka yang membuat mereka berhasil nih, memberikan ini buat kita. Ya kan? Dan mereka sudah lebih, oke lah, pengalaman itu memang benar. Biasanya kan orang itu suka bilang, Mama lebih pengalaman, itu memang benar sih. Oke, meskipun nggak dalam segala hal, kan gitu. Nah, artinya pengalaman itu juga bisa menumbuhkan wisdom yang berbeda antara generasi sebelumnya dengan generasi yang baru. Nah, sebaliknya, generasi millennial juga perlu melihat bahwa Gen Z ini juga punya sesuatu yang positif. Apa itu? Soal kreativitas dan kecepatan melakukan sesuatu. Sehingga kalau mereka saling memahami nih, gue, aku tuh butuh kamu loh, kamu juga butuh aku. Ini pasti akan membuat adanya kolaborasi yang saling melengkapi. Nah, khusus buat Gen Millennial ini sebaiknya memang menurut saya sih melatih leadership yang adaptif lah, yang fleksibel gitu. Karena dia juga kan perlu memahami empati gitu terhadap Gen Z. Supaya dia bisa masuk gitu loh. Jadi bisa mengarahkan Gen Z, tapi tanpa membuat Gen Z stres gitu. Itu poinnya kalau menurut saya untuk Gen Millennial. Nah, untuk Gen Z, Gen Z itu sebaiknya juga memang memahami bahwa tidak semua yang dia inginkan itu harus dicapai. Karena sebenarnya dia juga harus mengikuti sistem. Makanya dia di perusahaan kan, perusahaan itu ada sistem. Jadi ada batasan gitu. Nah, dia perlu menyadari itu. Lalu kemudian dia juga perlu empati kepada atasannya. Atasannya udah stres karena terjepit tadi harusnya si Gen Z ini juga, ayo dong, pahamlah tentang itu gitu. Supaya komunikasi mereka lancar. Sehingga kan gini nih, kalau si Gen Z-nya merasa, iya juga ya, kasian juga ya, bos kita nih ya, katanya gitu ya. Ternyata dia kejepit ya sama orang-orang kolot gitu kan. Terus dia harus memastikan itu tercapai. Tapi kita juga kayaknya, ayo deh kita ini aja deh gitu. Mungkin sama temen-temennya gitu ngajak temen-temennya. Atau dirinya sendiri deh. Aku coba deh kalau gitu untuk lebih empatilah pada atasanku. Nah, dan untuk Gen Z secara khusus, saya sih mengharapkan mereka lebih asertif. Ya, asertif itu maksudnya begini. Lebih terbuka menyatakan apa sih sebenarnya yang menjadi hambatan buat dia. Nah, lalu si Gen Millenial ini menyambut dengan mengadakan dialog. Ya kan? Jadi memberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri buat si Gen Z. Karena Gen Z ini sangat butuh ekspresi diri. Itu khas banget di Gen Z. Jadi berikan kesempatan untuk ekspresi diri, ruang lah gitu. Untuk ekspresi diri. Nah, kemudian si Gen Millenial ini juga perlu peduli dengan concernnya si Gen Z. Gen Z ini sangat concern dengan soal etika sama soal diskriminasi. Mereka tuh anti-diskriminasi. Ini perlu nih disadari nih sama si Gen. Karena mereka selalu fokus pada inklusi. Jadi inklusi business itu buat mereka tuh sangat penting gitu. Sehingga buat mereka nggak mau ada diskriminasi. Nah, hal-hal yang menjadi concernnya si Gen Millenial ini, Gen Z ini, harapan kita, bos milenial perlu sadari. Ada itu, eksistensinya itu, concernnya itu. Sehingga mereka semakin bisa menyatu gitu loh. Jadi sama-sama nih, minatnya itu sama. Biasanya sesuatu yang sama itu akan memudahkan untuk kerjasama, untuk komunikasi. Nah, mungkin kalau sekarang soal perusahaan ya. Maaf, mungkin untuk ini deh, yang paling penting juga buat Gen Z berlatih untuk memiliki coping stress yang sehat. Ya, karena mereka kan yang paling sering stress ya. Oke. Jadi coping stress yang sehat. Yang pertama sadari dulu bahwa aku lagi stress nih gitu. Nah, menyadari lagi stress berarti dia perlu menilai sumber stressnya. Nah, kemudian meneliti mana coping stress yang cocok saya lakukan. Nah, kalau untuk perusahaan yang paling penting sebenarnya, perusahaan itu menjadi fasilitator. Fasilitator yang memungkinkan adanya relasi yang kolaboratif nih. Jadi mengembangkan budaya kolaboratif di perusahaan yang terdiri dari bos milenial dan Gen Z ini. Nah, perusahaan wajib itu. Lalu yang kedua, perusahaan juga menurut saya perlu memberikan kesempatan memahami karakteristik ini pada intergenerasi yang ada dalam perusahaannya. Sehingga ini menjadi informasi yang sangat membantukan, sangat powerful gitu buat masing-masing generasi. Dan yang terakhir, perusahaan ini perlu banget nih. Melakukan, apa, memberikan kesempatan untuk semua karyawannya untuk menerima layanan konseling psikologi gitu. Melalui, ada yang disebut EAP. Saya menjadi konsolor EAP sudah 30 tahun lah ya. Employee Assistance Program. Nah, Employee Assistance Program ini adalah program yang disediakan perusahaan untuk membantu karyawan yang mengalami stres atau masalah-masalah kejiwaan yang berpengaruh pada produktivitas kerjanya. Nah, kalau ada EAP ini, biasanya ini akan memfasilitasi karyawan untuk bisa mengatasi stresnya. Dan akhirnya produktivitasnya juga bisa lebih diharapkan maksimum. Itu yang dari perusahaan. Menurut saya itu sih, Mas Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.